Intro Halo guys, welcome back to my channel Dan di video kali ini aku bakal kasih tau kalian Gimana cara aku makeup daily Karena aku kan kayak setiap keluar rumah Itu aku selalu makeup Ini aku sekarang mau keluar rumah Tapi gak tau mau kemana Jadi pakaiannya sangat santai banget Tapi aku tetap harus makeup Karena aku merasain secure gitu Oke, jadi pertama-tama aku pake dulu moisturizer Moisturizer yang aku pake itu Emina yang Miss Pimple Karena aku makeupnya habis mandi Dan juga cuci muka Otomatis kulit aku jadi kering Makanya harus pake pelembab Selanjutnya, aku pake sunscreen Sunscreen aku ini dari Emina Gunanya pasti untuk melindungi kulit Dari sinar matahari Kemudian setelah itu Aku pake lip balm Lalu sekarang kita bikin base makeup Dan kita akan mulai dengan menggunakan primer Primer yang aku pake ini emina Dan aku bakal pake ini di bagian yang berminyak Bukan aku kalo gak pake concealer Disini aku pake concealernya Revlon Yang liquid concealer Shadenya itu yang fair Jadi dia emang terang Dan aku apply di bagian yang ada jerawat-jerawat aku yang kemerahan Disini aku kasih lagi concealer Tapi kali ini warnanya yang lebih gelap sedikit Supaya nanti pas di blend gak keterangan Dan ini aku taro di bagian bekas jerawat yang kecil-kecil aja Ini aku pakenya Revlon yang concealer stick Nomor 4 Lalu sebelum pake BB cream Aku bakal ngalis dulu Ini pensil alis yang aku pake Belinya di Miniso Ini keren banget guys Dia ini 3 in 1 Dan dia ada kayak alat ngeblend Terus ada sisirnya Dan juga ada pensil alisnya gitu Jadi kalo dipake Aku biasa pake yang di sponsnya aja dulu Yang di alat blendnya Baru aku blend lagi pake sikat alisnya Atau sisir alisnya Aku rekomen ke kalian ya guys Pensil alis ini Ini harganya cuma Rp70.000 doang di Miniso Dan sayangnya disini aku waktu beli tuh Gak ngecek warnanya Harusnya aku beli yang warna coklat Tapi aku malah ambil yang warna grey Aku pikir itu emang cuma grey semua Ternyata dia ada warna yang lain Jadi oh my god Aku nyesel banget Tapi ini tetap bagus kok guys Ini pigmentednya kebangetan Dan kalian kalo pake ini Harus hati-hati Beneran Horee Akhirnya aku memiliki alis Oke sekarang disini Aku bakal mula pake BB cream BB cream aku ini dari Emina Yang shadenya itu yang light Dan ya disini banyak banget aku pake produk Emina Soalnya emang harganya terjangkau banget Ini aku taro di jar gitu Soalnya kalo ditekan itu Kelurnya agak banyak Jadi aku harus taro di jar Kemudian aku blend BB creamnya pakai makeup sponge yang sudah basah Yang aku suka dari BB creamnya Emina ini Dia sekalipun warnanya paling terang pun Dia itu tetap cocok di warna kulit aku Btw abaikan punggung tangan aku Soalnya emang belang sama warna tangan asliku Sekarang kita bakal finishing base makeup kita pake powder Disini aku pake powdernya Innisfree yang no sebum Ini aku pake yang mint Disini aku apply powdernya mainly di bagian yang berminyak Berminyak tepat di mana yang tadi aku kasih primer itu Dan kalo masih ada sisanya aku geret-geret ke bagian muka yang lain Base makeup udah beres Dan sekarang kita bakal shading Sebenernya kalo buat daily makeup Kebanyakan orang tuh gak shading ya Tapi karena aku nih chubby banget Jadi aku butuh banget shading Dan ini aku baru-baru aja beli Highlighter sama bronzer palette ini Ini yang Maybelline Dan ini bagus banget guys Sangat pigmented Dan warnanya sangat natural gitu Aku sama rekomen kalian beli ini Kebetulan aku beli ini karena lagi diskon Dan I'm not regretting anything Aku ini style makeup aku Korean Tapi western juga Jadi makanya agak minor tapi agak natural Jadi minor natural, ngerti gak? Setelah shading pipi Aku juga shading rahang Dan ini sangat penting banget Kalo buat aku Disini aku bakal pake eyeshadow Dan aku gak bakal pake eyeshadow terlalu banyak Ini aku pake eyeshadow dari eye palette-nya Oriflame yang udah lama banget Udah dari jaman bahla Dan aku pake yang warna kayak agak coral gitu Makanya ini aku sebut kayak Style makeup aku Korean Western Disini aku cuma pake satu layer Tapi brush-nya di zak-zik-zak-zik-zak gitu Dan aku pake sampe ke bagian bawah mata Supaya ikut warna Betapa bodohnya diriku Aku lupa shading hidung Padahal shading hidung itu paling penting banget Apalagi gue gak punya hidung kan Hidung gue pesek maksudnya Aku pake palette yang sama dengan palette yang aku pake pas Shading titi dan rahang tadi Dengan warna yang sama juga Oke sekarang shading-shadingan udah selesai Dan sekarang aku mau pake blusher Dan blusher yang aku pake itu Yang warnanya itu Yang warnanya itu pink Pink demam gitu Aku disini pakenya tipis-tipis Supaya keliatan natural Dan aku juga pengen tetap ada warnanya Jadi tipis-tipis Tapi aku tetap tambah gitu Jadi perlahan-lahan Sekarang aku mau ngejepit bulu mata Aduh Aku mau ngejepit bulu mata Pake penjepit bulu matanya Oriflame Biar dijepit Belum patuhnya Ya Habis itu aku mau pake mascara dari Maybelline Yang hyper curl Tapi aplikatornya tuh kayak gini Bukan yang biasanya itu Aku gak tau kenapa bisa beda Tapi ada baiknya Ini kayak dia bikin lebih natural Lentiknya natural Gak lentik yang tante-tante gitu Soalnya mascara aku Maybelline yang satunya Yang warna kuning Itu dia bener-bener Nge-curl banget Dan curlnya sangat gak natural Setelah aku pake mascaranya Aku jepit lagi bulu mata aku Supaya makin naik Betul ya maaf Kalo ada suara beleduk-beleduk Soalnya ini bener-bener malam tahun baru Jadi suara kemeng api Lagi-lagi aku melupakan sesuatu Aku lupa pake highlighter guys Oke jadi langsung aja Aku pake palette yang sama Sama yang pas shading tadi Karena aku sudah bilang itu highlighter Dan juga bronzer palette Disini aku pake di pipi Ya aku cari aja lah Dimana yang cocok Ya disitu taro ya Ya disini bagus sih Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Liatlah Oh my god Aku suka banget taro highlighter di pipi Supaya keliatan glowing Kan aku tuh kalo makeup tuh Finishing-nya matte Soalnya kulit aku tuh Berjerawat dan juga berminyak Jadi kalo finishing-nya glowing Malah jadi kilang minyak Ya jadi aku bikin aja Glowing-nya pake highlighter Walaupun gak kita lalu keliatan sih Nah habis itu Aku bakal gunain tangan aku Naruh highlighter Habis itu aku taro di eyeshadow aku Ya di mata aku sih sebenernya Kayak gitu Iya mantep Itu sepake ada efek glowing Liat Oh my god Oh my god Sangat glowing Kita pake juga highlighter di hidung Biar shading hidungnya itu terdefinisikan Sekarang kita bakal ke bibir Jadi ini aku udah zoom Untuk bibir Aku masih ada lip balm-nya tadi Jadi ini aku bakal pakai Revlon Sumpah guys Ini bau lip matte-nya Ini enak banget Baunya kayak yupi strawberry Pokoknya enak banget deh Kayak permen strawberry Terus terakhir Bakal pake Peri-pera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dan see you on my next video